Intro Berjumpa lagi dengan Andre Hari tutorial, kali ini saya akan mereview produk dari Samsung Kulkas side by side dengan tipe RS62 R5041 B4 Dengan kapasitas 700 liter Inilah tampak dari depan untuk kulkas RS62 ini Dengan warna yang sangat elegan Mari kita lihat untuk interior di dalamnya Untuk side by side ini ada dua sisi kanan dan kiri Sedangkan kiri adalah untuk penyimpanan daging atau ikan namanya freezer Sedangkan sisi kanan adalah refrigerator Untuk penyimpanan makanan sayur ataupun buah Kita lihat untuk sisi kiri ada freezernya Penyimpanan yang sangat maksimal Inilah pintunya Ada sekitar 5 rak untuk penyimpanan Sedangkan sisi kanan ini adalah refrigerator atau kulkasnya Dengan kapasitas 700 liter ini sangat cukup untuk penyimpanan persediaan makanan bagi Anda Untuk keunggulannya adalah metal cooling kawan Yaitu metal cooling kawan adalah menjaga dan meratakan Pendinginan Beda dengan produk yang lain Tidak ada untuk metal coolingnya Produk ini ada metal coolingnya Ini ada tiga rak untuk penyimpanannya Untuk produk ini juga ada ice maker Es batu yang kecil-kecil Karena setiap produk tidak ada untuk ice maker ini Jadi untuk tipe RS62 ini ada ice maker nya Dan penyimpanan Dua penyimpanan untuk daging ataupun ikan Agar tidak bau Ke ruangan yang lain Sedangkan ini adalah untuk penyimpanan Di pintunya Penyimpanan kaleng Minuman kaleng ataupun Untuk penyimpanan minuman beku Ataupun sarden bisa Nah ini ada Lima rak Sangat Ideal sekali untuk penyimpanan Makanan Anda Sedangkan sisi kiri ini adalah Untuk refrigeratornya Nah ini adalah metal coolingnya tadi Jadi Untuk pendinginannya sangat merata Dan ini ada tiga rak untuk penyimpanannya Dan dua rak tempat untuk menyimpan sayur dan buah Agar tertata rapi Dan tidak tercampur dengan makanan yang lain Dan juga ini adalah Deodorizer Antibakteri Dimana menjaga kesegaran Sayur Buah atau makanan yang lain Tetap segar Untuk rak besi ini fungsinya adalah penyimpanan minuman botol Jadi posisinya dididurkan Sangat rapi dan tidak berantakan kawan Karena produk lain tidak ada Hanya di Samsung saja untuk penyimpanan ini Ini untuk pintu refrigeratornya Jadi sangat Jadi sangat Maksimal sekali untuk penyimpanan minuman Ataupun ini adalah tempat telur Jadi Jika kita persediaan telur Ada tempat telurnya sendiri Sangat Sangat Besar sekali kawan Untuk kita lihat untuk dimensinya Dan ukurannya Ini ya Kapasitas 700 liter Kapasitas penyimpanan adalah 647 Untuk dimensinya adalah panjang Sekitar 912 mm Lebar 716 Dan tingginya 1780 mm Untuk dayanya sendiri Arus listrik sekitar 2 amper kawan Daya pencairan bunga es 270 watt Menggunakan refrigerant R600 Jadi untuk refrigerant R600 Untuk peninginannya lebih maksimal Inilah dimensi untuk Kulkasnya Jadi bisa rekomendasi untuk Membuat kitchen setnya Kita lihat untuk pengaturannya Pengaturannya ini ada di sisi Pintu dalam Di posisi kanan Ada refrigerant Vacation Freezer Door alarm Dan lock untuk mengunci Untuk refrigerant ini Di posisi kanan tadi Kita bisa mengatur untuk Temperaturnya Dan freezernya adalah di sisi kiri Untuk pengaturan juga Ada yang namanya vacation Vacation adalah Ketika cadangan makanan sedikit Di refrigerator atau kulkas Kita meng-offkan bagian kulkas Dan hanya Difungsikan untuk Freezernya saja kawan Jadi lebih ke hemat listrik Ada lagi yang namanya Door alarm Adalah Sensor alarm Jika pintu kulkas Tidak menutup rapat Dia secara otomatis Akan berbunyi Kawan Terus Ada juga yang menyalog Untuk mengunci Jadi pada saat kita sudah Proses Temperatur kita kunci Jadi tidak akan berubah Sedangkan ini adalah Bentuk Interior Dalamnya Sangat mewah Dan elegan Sekali Jadi rekomendasi Anda Untuk Mengisi Belanja Anda Di rumah Oke Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan bagikan See you Selamat menikmati Selamat menikmati